Unically Staff Consultant Accenture SQL Interview Question Misalkan kita adalah data analis di tim people operation di Accenture Kita diberi tugas untuk memahami berapa banyak konsultan yang didedikasikan atau di staff untuk beberapa klien, untuk masing-masing klien Berapa banyak konsultan yang itu eksklusif terhadap satu klien Tulis query yang menampilkan banyaknya untuk masing-masing klien name Berapa banyak staffnya dan juga berapa banyak staff yang itu eksklusif Diurukan berdasarkan nama klien Kita punya dua tabel, tabel Employees Dia terdiri dari Employee ID dan juga Engagement ID Selanjutnya ada Consulting Engagement terdiri dari tiga kolom Engagement ID, project name dan juga klien name Kita perhatikan bahwa ya bisa jadi satu klien itu dia punya multiple project Terus tidak menutup kemungkinan juga Ada klien yang dia terlibat di multiple project ini Tidak menutup kemungkinan Oke hasilnya bakal kayak gini Ekspektasinya kayak gini Nama kliennya apa, staffnya ada berapa, konsultannya ada berapa Terus berapa banyak konsultan yang eksklusif gitu kan Artinya konsultan yang dia tuh terdedikasi hanya untuk klien itu Oke mungkin kita bisa berangkat dulu ya Dari siapa aja sih staff eksklusif itu ya Idenya sederhana Kita coba join ya Antara Employee dengan juga Consulting Engagement Dengan Engagement tuh ya Berdasarkan Engagement ID Lalu kita grouping tuh ya Employee ID ini dia punya banyak Berapa klien Lebih kayak gitu Berarti Employee ID, Account Distinct Clien name dari Tabel yang udah di join ini Hey Terima kasih telah menonton Oke kita lihat dulu Kita lihat dari sini Employee ID 1 Dia tuh punya 2 klien Employee 2 dia punya 1 klien Employee 3 1 4 1 5 1 Jadi Dari sini kita bisa lihat Kalau yang 1 ini Dia enggak eksklusif Karena dia punya 2 klien berbeda Kayak gitu Jadi Kita cukup Filter lagi ya Filter berdasarkan apa? Berdasarkan ini Ini adalah list List employee Yang dia tuh Yang dia tuh merupakan Staff eksklusif ya Oke kita bisa Delete ini Lalu kita Ini jadikan CTE Kita beri nama Dia tuh adalah Eksklusif Staff Oke Selanjutnya adalah Kita tinggal Bikin ini Nah ini Kita bikin client name dan juga total staff Ini mudah ya Tinggal Select Terus juga client name Terus ini cukup mudah Account Distinct Dari Employee ID Sebagai Total Staff Alright Disini Untuk eksklusif Staff Kita Jumlahkan ya Jumlahkan Berapa banyak Karyawan Yang dia masuk Atau ada di dalam sini Di dalam eksklusif Staff Caranya Seperti ini Berapa banyak Pachtung Peku Peku ok exclusive Save staff. Saya dari tabel mana? Dari tabel. Satuannya. Ini berarti. Ini. Gitu. Group by. Satu. Order by satu. Oke. Kita coba ya. Betul. Client name. Terus. Distinct employee ID. Total staff. S1 ini. Oke. Coba. Yuk. Departemen defense. Dia punya tiga staff. Tapi yang eksklusifnya ada dua. Departemen education ada satu. Tapi eksklusif staffnya nol. Terus Google tuh ada dua. Terus semuanya adalah staff eksklusif. Oke. Let's see. Alright. Udah sesuai ya. Sangat mudah. Guaril lengkap ada di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.